selamat menikmati tentang puasa Ramadan dengan beberapa penjelasan-penjelasan sebagai berikut bismillahirrohmanirrohim liljan nati kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam liljan nati iku ketetep kedua suarga babun apa utawi pintu yukalu kang diucapake laut kedua babun apa arrohyanu apa pintu arrohyan layat gulukang menelebut huing babun ilaswa imunah kejobobirabur wong kang poso ramadhan faidada kholu mongkau nalikani melebut sopawang akeh minhusyo ngkau babun uglika mongkau ditutup opo babun rawasa wong wasngeretakin khadis sopam mutafakun alaihi sopam imam bukhari lan imam muslim uglika mongkau ditutup opo albukhari sopam imam bukhari di kitab asyami yang dalam kitab asyami babu arrohyan li so'imin uglika mongkau bab arrohyan li so'imin walang mongkau ditutup opo muslim imam muslim di kitab asyami yang dalam bab kitab asyam babu fadlisiyami uglika mongkau bab keutamaan poso min hadisi sahil bin saat asyaidi walafdu utawi lafali hadis indal bukhari indalem ngarsani imam bukhari iku innafil janati iku lafal innafil janati innafil janati iku tetap ing dalam suarga baban apa pintu yukolukang ducapekin lalu ketwe baban apa arrohyanu apa pintu arrohyan yukolukang melebet minhusyo ngkau baban apa sopaw aswa imuna sopaw bira-biru wongkang kodoposo ramadhan yaumal kiamati ing dalam diten kiamat layat khulukang buatan sakit melebet minhusyo ngkau baban sopaw ahadun sopaw wongswiji wairhum kang sa'liani aswa imuna fayakumuna mangkapa donjur ngadek sopaw fayakumuna yukolukang di ucapake ayna aswa imuna ayka iku ayna yukolukang di ucapake ayna iku dalam endi aswa imuna utai bira-biru wongkang poso fayakumuna mangkapa donjadik sopaw aswa imun wafi musliminan iku tetep indalam indalam imam muslim indalam muslim khadis muslim yaitu sokhih muslim fayakumuna utai anulafal fayakumuna fayakumuna mangkapa donjur melepet sopaw sopaw iqibunika aswa imun minhusangka baban layat khulu kang buatan sakat melepet minhusangka baban sopaw ahadun sopaw wongswiji gairuhum kang sa'liani aswa imun fayadadakalu mangkapa donjur ngadekani melepet sopaw wong akeh uglika mangkapa ditutup atau ditutup apa pintu falamiyat khulu mangkapa buatan sakat melepet minhusangka baban sopaw ahadun sopaw wongswiji artinya adalah bahwa rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya di surga itu ada pintu satu pintu yang namanya adalah pintu ar-royan pintu ar-royan adalah pintu yang hanya masuk bagi orang-orang yang puasa romadun apabila mereka semua pada masuk tidak berpuasa di jahat puasa romadun yaitu puasa wajib di bulan romadun mangkapa pintu itu ditutup hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh imam bukhari dan imam muslim yang dikeluarkan oleh imam bukhari dalam kitab as-saumi yaitu bab ar-royan lisoimin dan juga dikeluarkan oleh imam muslim di kitab as-syam yaitu bab fadlusiyami keutamaan berpuasa yang sumbernya adalah dari hadis sahil bin sa'ad as-saidi yang lafalnya menurut imam bukhari adalah sebagai berikut ini sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya pintu surga yaitu pintu ar-royan dimana orang-orang berpuasa pada pintu tersebut bagi orang-orang yang berpuasa di bulan romadun dimana seseorang yang lain yang tidak berpuasa romadun maka tidak bisa masuk pada pintu tersebut kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berpuasa hai dimanakah orang-orang yang berpuasa romadun kemudian mereka yang berpuasa pada berdiri di dalam hadis muslim di dalam kitab sohih muslim disebutkan mereka pada masuk pada pintu-pintu tersebut yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan romadun yang dimana yang lain yang tidak berpuasa di romadun mereka tidak bisa masuk pada pintu tersebut apabila mereka yang masuk yang tidak berpuasa romadun apabila mereka apabila mereka yang tidak berpuasa romadun masuk pada pintu tersebut maka dengan sendirinya pintu itu menjadi tertutup dengan sendirinya tidak bisa masuk seorang pun kecuali ini hanyalah orang-orang yang berpuasa romadun walikuli syai'in bismillahirrahmanirrahim waqala ngedika sohba rasulullah s.a.w asawmu nissu sabri walikuli syai'in zakatun wa zakatul jasati asawmu waqala rasulullah s.a.w asawmu junnatun wa khasinun khasinun minan nari asawmu utai poso iku nisfu sabri iku separuhnya sabar walikuli syai'in lan iku tetap putih saban saban swidi zakatun utawib zakat atau pembersih wa zakatul jasati utai pembersih jasat asawmu iku poso romadun itu tetap dalam kitab yang bisa menambah ibadah min khaisul barokati sengkau sekirani barokat fakadah mengokikau yang mengkono-mengkono ikimunikau zakat asawmu utai poso yang kusuh minhu al badan yang kusuh kang bisa ngurangi apa yang kusuh kang bisa ngurangi yungki su kang bisa ngurangi bih kelawan yungki su kang bisa ngurangi yungki su kang bisa kurangi bih kelawan asawmu apa al badan lenaq sil ghodai kerana ngurangi sarapan atau madan waya zidula nambai waya zidula nambai min jihadis sawabi waya zidula nambai apa poso vihi waya zidula nambai apa poso vihi indalan badan min jihadis sawabi sengkau sekirani ganjarani tiang al khadisa ayo istamir nero suna shiro al khadisa yung khadis iki akhra jangkau yung khadis sopuk ibu numaja sopuk ibu numaja an abi hurairah sangking abi hurairah artinya adalah bahwa sesungguhnya puasa itu adalah sebagian daripada separuh sabar dan setiap sesuatu itu adalah ada pembersihnya pembersih badan pembersih jasad atau badan adalah puasa di dalam kitab faidul qadir disebutkan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagai berikut setiap sesuatu adalah ada pembersih atau sodakoh adalah ada sodakoh dan zakat ada zakat dan zakatnya badan adalah puasa mengapa karena puasa itu mengurangi mengurangi herta dari segi jumlahnya dari segi jumlahnya herta menjadi terkurangi tetapi dari segi barokanya herta tersebut menjadi lebih barokah lebih tambah barokanya begitu juga puasa puasa adalah mengurangi makan di waktu pagi dan di waktu siang akan mengurangi badan fisiknya tetapi meskipun kurang fisiknya atau badannya maka dari segi pahalanya akan semakin bertambah ini adalah khatis yang teruskanlah khatis tersebut yang khatis yang dikeluarkan oleh imam ibu numajah yang sumbernya dari abu hurairah yang sumbernya dari abu hurairah wala melangertoso siro analis sawmi saat temen itu tetap kodwe poso sawman sawmun analis sawmi saat temen itu tetap kodwe poso sawman apa suratan apa gambar warohan warohan lantruh fahamah suratuh menguat anapun utai gambar di poso fahiyah menguatai suratuh atau gambar di poso al-imsa ku iku ngeker anil akli sangking madang wasyur bilang sangking nginum waljimailan sangking jima mintulil fajri sangking meletak terbiti fajar meletak fajar ila gurubi syamsi menguatai suratuh orang makanya menyebabkan serta ini menyebabkan pasok di fahamah menguatai sebuah ini akan madang atau daher di syarab atau minum atau menunjuk di jamaat dan jamaat di hari dalam rinani man dan jamaat madang atau minum atau jamaat iku amidun iku wongkang jarak alimun tun ngertos mukhtarun tun dipilih atau karpedewi batolamangkota dibatal apa saumuhu apa apa suniman wainkana lanamun onos apa tiang wongkang posa iku nasian iku wongkang lali atau jahilan atau wongkang bodoh atau mukrohan atau wongkang dipeksa lamnya betul mengorak batal apa saumuhu apa posa ni tiang yang ingkang di tiangkang tiang wawu hathihiya suratu saumuhu wabuhu hathihi uta ikihya iya ikihku suratu saumuhu iku gambaripun posa wa amaruhu anapun utairuhi posa fahuwa mengkotairuhu iku ala imsa ku iku ngeker anil anis syurbi anil akli sangking madang wa syurbilan sangking minum walayasumu anil mukholeng walayasumulan ora walayasumulan ora posa sopoti yang wawu anil mukholafati sangking nulayan pipiro-piro perkodokan nulayani madang inum lan jiba wawu huwa asa'imu huwa utawi lay walayasumu anil mukholafati iku asa'imu iku wongkang posa ala dilaysa lahu ala dilaysa lahu kangurano lahu iku tetep ala dilaysa sangka posin so'im ila ta'abi kejobo namung kangelan ila ta'abi kejobo namung kangelan artinya adalah ketahuilah bahwasanya puasa itu ada bentuk dan ada ruhnya puasa adalah ada bentuk dan ada ruhnya adapun bentuk puasa atau gambaran fisik puasa adalah menahan dari makan dan minum juga menahan dari berkumpul kepada berkumpul kepada saudara berkumpul kepada yaitu maksudnya berkumpul kepada istri dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat berpuasa maka bareng siapa yang makan atau minum atau berkumpul kepada apa itu keluarganya yaitu istrinya dalam keadaan siang dalam keadaan ia sengaja tertau maka puasanya akan menjadi batal begitu juga apabila seseorang itu makan atau minum dalam keadaan tidak mengetahui atau dipaksa maka puasanya pun sebaliknya tidak menjadi batal ini adalah fisiknya puasa adapun ruhnya puasa adapun ruhnya puasa adalah menahan dari dosa-dosa ada pun ruhnya intinya ruhnya puasa Ramadan adalah yaitu melaksanakan yaitu melaksanakan yaitu menjauhkan menjauhkan dari dosa-dosa dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ruhnya puasa adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan keferdunan-keferdunan ini adalah inti atau ruhnya berpuasa waladi ya sumum waladi orang yang berpuasa orang yang berpuasa ia menahan dari makan dan minum dari jima' dari hubungan dengan istrinya dan juga ia menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menahan dari dosa-dosa itulah puasa hakikat puasa atau ruhnya puasa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan tidak dapat melaksanakan ruhnya puasa atau hakikatnya puasa maka hal tersebut puasanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia hanyalah orang yang apa itu berjeripayah berpuasa tapi hakikatnya puasanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka marilah kita berpuasa dengan puasa yang sebaik-baiknya baguskanlah puasamu semburkanlah puasamu jadikanlah puasamu adalah puasa kenangan ibadah yang sangat indah yang sangat membekas kepada perilakumu kepada hatimu kepada pikiranmu maka semua amal-amalmu di bulan Ramadan maka sungguh-sungguhlah rajinlah sekuat tenaga sebesar tenaga kita dalam ibadah melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara baik secara maksimal dan sempurnakanlah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan di saat Ramadan apakah itu ibadah puasa ibadah sulat terawek memberi buka kepada orang yang berpuasa bersedekah memberi apa itu berbuat baik kepada orang tua ini yang paling utama berbuat baik kepada tetangga kepada saudara semua handai tolan teman kerja tetangga semua berbuat baik kepada orang lain ini adalah ruhnya puasa yaitu hakikatnya puasa sehingga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasa kita diberi manfaat barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kita semua menghadap Allah subhanahu wa ta'ala puasa kita dalam keadaan bagus dalam keadaan bersinar dalam keadaan bercahaya dan itulah hakikatnya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka disitulah ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah puasa dengan sebaik-baiknya pada saat perpuasa perbanyaklah zikir perbanyaklah sholat tasbih sholat fitir perbanyaklah ibadah tambahan sholat terawih perbanyaklah membaca Al-Quran di apa itu di rumah di majlis ta'lim di musholah di majlis dimanapun di tempat kerja tempat kantor dimanapun jangan lupa makmurkanlah waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan wa ta'wakkal alaihi dan tawakallah ketika kita sudah ikhtiar zahir maka kita wajib bertawakkal pasahkanlah semuanya apa yang ada pada diri kita urusan kita urusan dunia anak-anak kita harta-harta kita pekerjaan kita semua juga kita pasahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah tidak dat yang lupa Allah tidak pernah lupa Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan Allah selalu menghargai apa yang kita kerjakan karena kita semua nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia dalam keadaan senang dalam keadaan berserseri dalam keadaan cahaya dalam keadaan khusnul khotimah amin Allahumma amin semoga bermanfaat para pemirsa soimin soimat para saudaraku para ahli-ahli berpuasa maka yakinlah semua yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kita temukan besok pada hari kiamat amin Allahumma amin semoga bermanfaat untuk kita semua malah kita semua bisa mengambil khikmah yang terbaik untuk kita semua bisa beribadah di bulan Ramadan semukanlah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan amin Allahumma amin semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh